bunda hari ini saya mau bikin bakwan sayur ya bakwan sayurnya itu tetap renyah walau beberapa jam sini ada bumbunya ya ini lima siung tong merah tiga siung tong putih ini pala ini lada bubuk biasanya ya pakai merica putiran cuma ini tadi punyanya lada aku ya nggak papa lada aku aja ini diulek ya terus mericanya setengah sendok teh aja kalau mericanya langsung masuk sini ya jadi tadi baru seperempat garamnya satu sendok ya satu sendok teh nah untuk sayur-sayurnya ini ada kecambak kubis porter sama seledri sama daun pre ini tadi untuk renyah tahan lama dan dalamnya itu lembut pakai telur sebenarnya enggak pakai telur ya enggak apa-apa cuma kalau dingin itu kayak apa ya karat itu alat jadi biar renyah pakai telur dan untuk bentuknya enggak bagus atau bahasa sini itu nyempluk kalau buat orang jualan itu pakai soda kue nanti setengah sendok teh aja udah banyak kalau enggak suka ya di skip aja nggak usah pakai ini pakai kaldu hai 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 coik ya satu sendok hai 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 besok sini saya julep ini bunda ya hai 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 ini udah ya masukkan sini untuk tepungnya ini tadi hampir 500 gram ya ini tepung terigu segitiga biru masih pun nggak pakai segitiga ya bisa terigu biasa itu bisa cuma tadi kunyanya ini sama ini apa tepung beras 2 sendok aja pokoknya 500 sama ini sama tepung terigunya 500 campur ya Bunda ya untuk airnya sediakan sekitar 600 ya saya juga agak lupa udah lama boleh enggak bikin jangan jangan semuanya dulu hai 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 selamat menikmati kalau disini namanya otot sayur ada nanti otot porong juga ya belum cepat ngedit ini mau dikoreng siapkan minyaknya ya ini cetakannya direndam sama minyak panas ya jadi biar gak nempel selamat menikmati 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 lakukan sampai habis ya ini tinggal ini bunda hasil akhirnya 450 gram tepung terigu 50 gram tepung beras ya kalau gak pakai soda kue gak bisa begini kalau gak pakai telur ya bisa cuma susi gitu loh di luar lembut di dalam tekan subscribe like juga komen jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar biar update video terbaru saya oke terima kasih